Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dilo, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua, harapan kami Anda dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini izinkan kami GoHealthy memberikan Anda edukasi, inspirasi dan tentunya solusi paling tepat untuk kesehatan Anda. Hari ini sudah datang narasumber kita, Ibu Teti, datang dengan berbagai keluhan kesehatan. Ada diabetes, ada kolesterol tinggi, hipertensi dan sebagainya. Mari kita sambut, ini dia Ibu Teti. Ibu Teti, selamat datang di GoHealthy, Ibu, salam sehat. Sehat, salam sehat. Luar biasa Ibu, tadi kita lihat ya ada satu tayangan Ibu ya, dimana mungkin disitu banyak sekali wanita pegang tas, ada kekayaan disitu karir, dikejar itu saja Ibu, tapi lupa akan kesehatan. Menurut Ibu bagaimana? Sudah seharusnya sih kita menyadari kalau harta atau apapun yang bentuknya bukan kesehatan, itu sangat disayangkan kalau tidak diperhatikan. Jadi memang betul kesehatan itu utama dalam hidup kita. Oke, luar biasa. Itu dia. Tetap semangat Ibu Teti, tentunya disini kita juga ada praktisi kesehatan. Mereka ahli pada bidangnya dan berbagi macam cerita informasi tentang kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga Bang Mega. Salam sehat semuanya. Salam sehat semua. Salam sehat, bugar semangat bergairah seksi Kinclong OY. Yes. Nah sebelum itu mari kita lihat, kita kenalan siapa Ibu Teti ini dan bagaimana begitu banyaknya kondisi masalah kesehatan yang dihadapinya. Bagaimana pola hidupnya dan kira-kira bagaimana mindsetnya menghadapi semua ini. Mari kita saksikan. Teti Erwiah Musa. Bertahun-tahun merasa tubuhnya sehat. Ia tak menyangka ternyata kondisi tubuhnya sudah cukup memprihatinkan. Teti bercerita hal ini ia ketahui pada 4 tahun lalu. Tepatnya ketika sedang menunggu anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba Teti merasa kepalanya sangat sakit dan badannya terasa nyeri. Ia pun langsung berkonsultasi dengan dokter dan betapa kagetnya ia ketika mengetahui hasil cek kesehatannya. Saya mengalami penyakit darah tinggi, kemudian saya kena juga kolesterol tinggi, gula darah yang tinggi, dengan keluhan-keluhan lemes, sering lapar, sering buang air kecil, dan sebagainya. Dan setahun kemudian setelah kejadian tersebut, Teti mengalami masalah pada mata. Ia pun sempat berpikir, mengapa hal ini bisa terjadi? Tujuan saya untuk Go Healthy ini, saya mencari solusi untuk kesembuhan penyakit-penyakit saya. Mudah-mudahan saya bisa sembuh, saya bisa sehat kembali, saya bisa beraktifitas dengan normal. Saat ini yang ibu hadapi keluhannya apa saja? Pertama, yang jelas saya lemes, kadang lemes. Kalau bekerja satu poin, sudah harus istirahat. Kedua, saya sering pipis. Oke, buang air kecil berlebih. Ya, buang air kecil, ya. Terus, kadang-kala ini beleher dan tengkuk ini suka taku. Oke, pemirsa Ibu Teti juga mengalami masalah pada matanya. Dan ini berhubungan dengan benar salah kita kali ini. Pernyataannya bagus banget pemirsa, yaitu berat badan berlebih, meningkatkan risiko retinopati, hipertensi. Ibu Teti, ini benar atau salah? Seperti yang pernah saya alami, saya rasa itu benar. Oke, alasannya kenapa Ibu? Saya rasa dengan makan yang banyak, itu akan membuat saya tidak bisa mengontrol makanan yang baik dan tidak. Jadi, makan apa saja saya makan, itu pada akhirnya saya kena hipertensi. Hipertensi saya tinggi. Nah, itu suatu saat saya mengalami sakit kepala yang hebat. Sampai di rumah sakit saya diberikan pin killer, disuntik dua kali. Akhirnya dokter matanya datang, terus diperiksa saya. Oke, saya potong di situ Ibu ya, berarti ada hubungannya ternyata di situ. Oke, kita kunci jawabannya, kita tanyakan langsung praktisi kesehatan. Pernyataan ini benar atau salah? Jadi, yang namanya berat badan berlebih atau obesitas dapat meningkatkan resiko berbagai macam penyakit. Nah, Sudi mengatakan bahwa keadaan berat badan berlebih dapat meningkatkan resiko hipertensi sebanyak 26-28%. Ketika keadaan hipertensi atau tekanan darahnya tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka akan terjadi kerusakan pembulu darah di mata, di bagian retinanya. Jadi, tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan atau perdarahan pada retina mata. Sehingga matanya menjadi kabur, pandangannya, lapang pandangnya berkurang, dapat menyebabkan kebutaan juga dapat terjadi. Dan satu lagi, sakit kepala berat atau sakit di sekitar matanya itu seperti yang Ibu Teti alami ini. Ya, pemirsa ini ada ilustrasi dari retina yang normal di sebelah kanan Anda, eh sebelah kiri Anda ya. Kemudian ada yang mengalami retinopati. Jadi, retinopati itu masalah pada retinanya. Tadi Mbak Mega sudah jelaskan, itu kan harusnya pembulu darahnya seperti itu tuh, yang sebelah kiri kan bagus ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan, yang retinopati itu, lihat pembulu darahnya banyak sumbatan-sumbatan. Dan, jadi terdapat tekanan. Jadi, tekanan darah di situ tuh tinggi sekali. Dan ketika ditekan itu, syaraf-syaraf juga ikut ketekan, pemirsa. Dan ada yang sampai pembulu darahnya pecah. Nah, pecah jadi seperti ini, ini seperti perdarahan nih, pemirsa. Ini contohnya. Jadi, yang terjadi adalah dua tuh. Perdarahan dan tekanan di dalam bola mata tuh naik. Itu namanya glaucoma. Nah, itu bukan sakit lagi. Sakit banget. Dan itu adalah risiko atau konsekuensi yang dialami oleh penderita hipertensi. Dan hipertensi adalah konsekuensi dari orang mengalami berat badan yang berlebih, obesitas. Berat badan yang berlebih, meningkatkan risiko retinopati hipertensi. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget Ibu Teti, benar jawabannya. Tapi Ibu Teti, Ibu Teti tadi bilang, sakit mata yang hebat ini, bahkan waktu proses melahirkan pun kalah. Ibu, saya nggak bisa bayangkan betapa sakitnya itu. Merah gitu matanya Ibu. Merah. Waktu itu Ibu, apa yang Ibu rasakan di dalam hati Ibu? Yang jelas pertama, ketakutan. Takut, ya. Hal yang ya nggak perlu dibayangkan ya, itu takut. Kemudian saya takut cacat. Oke. Takut cacat. Terus takut akan berlanjut dengan penyakit-penyakit yang lain. Ya itu. Siapa yang ada di sekitar Ibu waktu itu? Suami saya. Ada suami. Suami bilang apa kepada Ibu? Sabar, ya. Sabar. Pasti ada Allah yang menjaga kamu. Insya Allah kamu sembuh. Semangat. Saya terus disuruh zikir aja sepanjang jalan sampai rumah sakit. Tapi waktu kejadian mata itu tentunya tensinya tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Sangat tinggi. Paling tinggi. Angkanya berapa? Kitar di 200 per 130an, 40. Tapi yang pasti, tadi sebelum Ibu Teti, disini kita lakukan pemeriksaan kesehatan terkini. Dan inilah keadaan aktual dari Ibu Teti hari ini. Silahkan. Ya, kita lihat gula darah sewaktunya 322 ya, pemirsa. Wah, tinggi sekali Ibu. Harusnya gula darah sewaktu itu dibawa angka 200. Artinya pengobatan Ibu itu tidak adekuat atau tidak tepat. Nah sekarang saya lihat nih, tensinya 141 per 66. Tinggi juga. Oke, ada perbaikan. Tapi masih dibatasi hipertensi. Artinya nih Ibu minum obatnya masih teratur ya? Ibu, ya. Masih teratur. Oke, jadi pengobatan hipertensinya ada hasilnya. Ya, kalau bisa sih kita maunya di angka 120 seperti normal. Ya, tapi tadi gulanya nggak terkontrol. Jadi pertama adalah Ibu, pola makan itu memang sudah harus putus hubungan. Nggak bisa, nggak bisa lagi. Boleh Ibu manis, tapi manis yang sehat, Bu. Manis yang sehat itu banyak. Misalnya nanti manisnya pakai gula aren, manisnya dari buah-buahan. Susu juga mungkin cari yang manis yang kurang gulanya juga ada kalau memang mau susu. Kedua, obat dari dokter itu, kalau kayak begini tadi gula darah puasa 300 itu harus konsultasi dengan dokternya cari obat. Supaya nanti ada respons yang baik gitu. Ini berarti responsnya nggak baik yang untuk gula darahnya. Ya, nah yang ketiga kita bisa lakukan adalah, apa namanya, pola hidup sehat, Bu. Olahraga Ibu harus dikerjain. Ibu bilang berhenti karena main volley. Olahraga nggak harus main volley, Bu. Jalan kaki, bisa, naik sepeda, bisa. Dan itu kerjakan 6 hari seminggu. Karena kebutuhan kita buat hidup sehat itu, pemeludara kita itu 7 kali 24 jam. Minimal 6 hari, 1 hari kita beristirahat. Nah, setelah itu adalah apa? Upaya tambahan. Nah, ini penting. Upaya tambahan sekarang di era teknologi ini ternyata ada teknologi yang bisa membantu kehidupan kita lebih baik. Khususnya ketika mengalami masalah yang diakibatkan dari adanya diabetes, hipertensi, kolesterol, atau osamura tinggi. Apa itu? Yaitu perangkat laser yang merupakan perangkat dengan teknologi laser. Seperti yang dipakai Bang Edwin. Ya, nah perangkat ini dipakai di pergelangan tangan. Dan nanti ketika ibu pakai, ya pemirsa nanti pakai, dia akan merangsang produksi oksidan nitrit. Jadi bagian dalam pembuluh darah Anda, itu dirangsang oleh sinar laser ini. Sinar laser ini dirangsang bisa tembus sampai ke pembuluh darah. Dari epidermis, dermis, hipodermis, sampai pembuluh darah. Nah, nanti di dalam pembuluh darah, dia mengeluarkan namanya molekul oksidan nitrit. Dan banyak sekali butir-butir molekul nitrik oksid ini yang diproduksi dan ikut mengalir dalam pembuluh darah. Sehingga ketika dia ikut mengalir ke seluruh tubuh kita, pembuluh darahnya membuka, membesar. Konsekuensi logisnya apa? Konsekuensi logisnya, tekanan darah kita bisa turun. Sehingga komplikasi yang mungkin terjadi akibat tekanan darah tinggi, seperti tadi Ibu, rasakan retinopati hipertensi. Anda yang punya retinopati diabetes juga ada. Itu bisa berkurang tekanan darah termasuk yang ada di mata. Sehingga apa? Mengurangi resiko komplikasi kebutaan. Bahwa upaya tambahan yang bisa Anda kerjakan sekarang adalah menggunakan teknologi laser. Pakai sekarang juga sebab ini penting buat kesehatan Anda. Keadaan darahnya Ibu Teti ini, kalau digambarkan di ilustrasi seperti gambaran ini Ibu. Sebelah kanan, darah. Itu Ibu makan goreng-goreng tadi itu Ibu? Ya. Cukannya makan gorengan, minum manis. Maksan. Nah itu akan membuat darahnya menjadi tidak normal. Darahnya menjadi kental. Cenderung saling menempel dan membentuk yang namanya gumpalan darah. Coba Ibu bandingkan dengan darah yang normal gambarannya Ibu. Jadi sel darah merahnya berjalan sendiri-sendiri, aliran darahnya lancar. Saat kolesterol tinggi, gula darah tinggi, makan goreng-gorengan, minum-minuman manis, darahnya tadi cenderung menempel dan membentuk yang namanya trombus atau gumpalan darah. Nah gumpalan darah gambarannya seperti ini Ibu. Teknologi laser yang dimaksud oleh Bang Paidon tadi membantu proses pengurayan dari trombus ini. Laser merahnya sinar kuning, sinar birunya akan membuat pengurayan dari trombus ini menjadi sel-sel darah merahnya lancar kembali. Mampu mengangkut oksigen dan zat nutrisi ke seluruh sel tubuh. Obat-obatan yang dikonsumsi juga terbantu tersalurkan ke sel-sel tubuh. Jadi bagi Anda pemisah di rumah yang memiliki keluhan serupa dengan Buteti, atau bagi kita semua yang ingin menjaga kesehatan darah dan pembul darah, kita gunakan teknologi laser sebagai upaya dari luar. Nah dari dalamnya kita juga butuh asupan nutrisi tinggi antioksidan. Supaya kita punya insurans kesehatan secara alami, tanda kutip kita bisa menggunakan antioksidan dalam konteks antioksidan, multivitamin dan multimineral. Untuk apa? Untuk membantu semua proses metabolisme dalam tubuh kita, untuk membantu proses pembukaan pembuluh darah, untuk membantu proses pengurayan pengumpalan darah, dan memproteksi tubuh kita dari radikal bebas dan dari bahan-bahan berbahaya yang lainnya. Demikian saya minta Anda untuk mulai action sekarang, pakai teknologi laser-nya, pakai antioksidan, multivitamin, multimineralnya, sekarang juga agar kesehatan bisa menjadi milik Anda. Kebutuhan antioksidan sekarang dipermudah dalam bentuk suplementasi. Dan untuk memilih suplementasinya kita perhatikan nih, kandungannya yang lengkap, beragam antioksidan, multivitamin dan multimineral. Nah uji kualitasnya juga mutu tinggi, jadi pemilihan bahan-bahan dasarnya itu berkualitas semuanya. Kemudian daya larutnya diperhatikan, lebih dari 95 persen, sehingga proses penyelapannya baik dalam tubuh. Dan kemudian bebas dari bahan kimia atau berbahan dasar alami yang dimaksud. Jadi tidak ada yang namanya obat-obatan kimia di dalamnya. Kemudian pastikan sudah lulus uji Bepom. Penggunaan dokter laser bisa bantu kendalikan hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan mencegah komplikasi yang bisa saja terjadi, misalnya serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Nah kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri, dua kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Tapi dari dalam juga perlu kita tingkatkan pemirsa. Caranya adalah konsumsilah dua tablet Evo Life Ice 10 perharinya, ini sudah memenuhi kebutuhan harian akan antioksidan, vitamin dan mineral secara lengkap. Dokter laser dan Evo Life Ice 10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita semua. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di GoGo Mall. Ayo pemirsa atasi masalahnya, cegah komplikasinya, dan tingkatkan kesehatan kita dengan menggunakan dokter laser dan konsumsi Evo Life Ice 10 sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy Didukung oleh Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan, dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke, karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis, sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah, menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstra vaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami. Untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Ibu Teti, tadi saya mendengarkan begitu banyaknya kekhawatiran dari Ibu. Oke. Waktu terkena glukoma, pecah pembuluh darah di matanya, berdoa bersama suami, waktu itu teringat siapa saja Ibu? Anak-anak, cucu, ya terang-terang suami saya inginnya selalu ada di rekat saya. Kalau begitu berarti terbayang semua wajah mereka waktu itu di situ Ibu. Kalau penyebabnya sendiri Ibu bagaimana? Karena saya yakin penyakit ini tidak datang begitu saja. Penyebab utamanya apa? Yang jelas saya sadari tentunya dari makanan yang saya konsumsi, minuman yang saya minum sehari-hari, olahraga yang tidak saya lakukan secara rutin, pola hidup dalam arti kata waktu tidur, waktu istirahat, waktu bersenang-senang itu tidak teratur. Mungkin banyak kendala karena penglihatan saya yang kanan kan sudah tidak bisa melihat. Jadi banyak hal-hal yang biasa saya lakukan, sekarang saya tidak bisa lakukan. Oke, seperti apa Ibu kalau boleh tahu? Dulu saya sering berkendara, kemudian sekarang saya tidak bisa, tidak diperbolehkan. Yang kedua dulu saya, walaupun saya tidak hobi masak, tapi sebagai ibu rumah tangga tentu masak ya. Wajib ya? Nah, ini sekarang hampir setiap hari sekarang suami saya yang masak. Yang sedih tapi saya sedih, sedih tapi bersyukur punya suami yang saya memang selalu beranggapan bahwa, abaikan sayangnya susah, jangan diingat yang susah, happy aja hidupmu, jalanin hidupmu, buat gembira. Karena saya pikir dengan gembira bisa menjadi satu-satu solusi. Ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Kita kasih semangat dulu ya kepada Ibu Peti. Ini dia, tahukah Anda jenis latihan yang bisa dilakukan pasien hipertensi? Silahkan. Yang pertama adalah, jangan Anda berolah raga, itu tapi dalam kondisi tensi masih tinggi. Tensi Anda masih 180, rata-rata Anda mau olah raga. Ya kan, jangan. Jadi kalau bisa tensi Anda di bawah 140 lah, Anda baru mulai berolah raga. Dan kemudian selalu pegang alat tukur hipertensi itu apa? Tensi meter yang kalau bisa yang digital, yang dipergelangan tangan juga bisa. Untuk memantau supaya Anda tidak berlebihan melakukan olah raga. Nah kemudian, yang kedua adalah aktivitas keluarga yang paling basic, yang paling dasar adalah aktivitas aerobik atau kardiofaskuler. Karena ini penting sekali buat kesehatan pemuluh darah Anda. Dengan aktivitas aerobik, pemuluh darah Anda akan dibuka. Dengan catatan, jangan terlalu berlebihan. Start slow, go slow. Nah yang ketiga, kita bisa mulai melakukan latihan otot. Ya, saya mau bilang latihan beban juga nggak harus dengan beban dulu, tapi ototnya dilatih. Semua otot dalam tubuh Anda. Otot dada, otot bahu, otot lengan, otot perut, otot pinggang, paha depan, paha belakang, dan betis itu kita belajar dilatih. Mau nggak mau harus belajar. Aktivitas aerobik jalan kaki, bisa pilih naik sepeda, bisa pilih bernak. Dan nanti ingat untuk istirahat yang cukup, dan kalau Anda mau tambahkan terapi massage juga boleh untuk recovery. Dan nanti tentu akan optimal hasilnya ketika Anda sampai di olahraga, Anda menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri akan menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kiri. Dimulai dari titik heart atau titik jantung, HT4, 5, 6, dan 7, titik PC atau perikardium, selaput membungkus jantung, PC6, dan PC7, serta titik lang atau LU7, 8, dan 9. Saat laser merah menstimulus titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kiri, maka terbentuklah jalur energi di tubuh kita. Itu dari kedokteran timur digabungkan dengan kedokteran barat. Saat laser merah menstimulus titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kiri, maka terjagalah kesehatan jantung dan paru Anda. Nah, kebetulan nih tadi Bu Teti mengutarakan bahwa ada tubuhnya terasa lemas karena gula darahnya terlalu tinggi. Nah, teknologi laser ini juga mengaktifkan yang namanya kerja dari mitokondria. Jadi di tubuh kita itu terdiri dari sel-sel tubuh. Di dalamnya itu terdapat organel sel namanya mitokondria. Mitokondria ini sebagai pabrik energi di tubuh kita akan mengubah yang namanya gula dalam darah, kolesterol dalam darah untuk dijadikan bahan baku, untuk dijadikan energi, sumber energi tubuh kita dalam bentuk ATP. ATP inilah yang dapat membuat energi kita bertambah. Teknologi laser sekarang itu ada ekstensinya. Ekstensinya namanya intranasal. Jadi, ketika Anda pakai di pergelangan tangan, memang dia merangsang produksi oksid dan nitrit. Tapi untuk bisa sampai di seluruh tubuh kita butuh waktu. Seandainya kita pakai intranasal itu ada di hidung kita, Anda bisa lihat maka pembuluh darah di sekitar hidung langsung terpengaruh oleh aktivitas laser itu. Sehingga apa? Sehingga terdapat kecepatan dampak lebih dulu sampai di kepala kita. Dengan demikian apa? Mengurangi risiko tekanan darah di kepala itu lebih cepat. Satu. Mengurangi risiko tekanan darah di mana? Di mata yang seperti ibu alami ya. Di mata itu tekanan darahnya bisa dibantu dikurangin. Kemudian juga mengurangi risiko sinus. Kemudian juga untuk di bagian samping kita, di mana keseimbangan kita suka terganggu, vertigo misalnya, juga itu bisa dibantu dikurangi. Ketika Anda bertindak sekarang juga, kesehatan akan menjadi milik Anda. Saya ibaratkan tubuh kita adalah pohon. Pohon ditanam di suatu pot. Maka pohon tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebat dan indah perlu aliran air yang deras, aliran air yang lancar. Dan ditambah perlu pupuk sebagai asupan nutrisinya. Begitu juga tubuh kita. Ketika tubuh kita ingin sehat yang optimal, maka kita gunakan upaya dari luar melancarkan aliran darahnya dengan teknologi laser. Dan dari dalamnya upayanya adalah seimbangkan nutrisi Anda dengan suplementasi antioksidan. Jadi teknologi laser sudah dipakai rutin dari luar, perlu juga meningkatkan kesehatan dari dalam dengan antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Dengan demikian, kesehatan menjadi optimal. Nah, mari kita lihat supaya kita tambah semangat. Ini adalah masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Mungkin dengan tantangan dan juga kondisi kesehatan seperti Ibu Teti, tapi dengan teknologi ini, kondisi mereka lebih sehat. Mari kita saksikan. Saya punya hipertensi yang cukup tinggi dan diabetes yang cukup tinggi. Berkeringat dingin, pusing, seperti linglung kabur penglihatan. Tensi saya normal, gula darah saya bisa dikatakan normal. Kalau hipertensi, sudah tidak minum obat dari dokter. Terus tidur saya bagus, aktivitas saya lancar setiap hari. Terima kasih teknologi laser. Nah, Ibu Teti, kita sudah sampai di penghujung acara. Tidak terasa Ibu ya, kita bincang-bincang begitu seru. Tapi kira-kira apa ini yang didapat dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini, Ibu? Ini mungkin jalannya Allah. Saya mendapat solusi dari segala penyakit yang saya rasakan. Dapat jalan keluarnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya untuk jadi sembuh. Saya harus tanya ini, siap tidak mengupayakan menggunakan teknologi laser dan juga konsumsi antioksidan? Siap apa tidak? Siap! Yes, itu dia. Luar biasa. Ibu Teti, terima kasih ya sudah datang di sini berbicara dan juga berbagi pengalaman. Kita doakan yang terbaik buat Ibu. Cepat sembuh dan juga bahagia bersama keluarga. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Fadon dan juga Bang Mega. Luar biasa semua nasihatnya hari ini. Nah, produk Eky Laser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Guna memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau Eky Laser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace dan tentunya shorm resmi di alam sutra. Karena Gogomol tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung kepada konsumen. Nah, kesehatan tube dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri dua kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Tapi dari dalam juga perlu kita tingkatkan, pemirsa. Caranya adalah konsumsilah dua tablet Evo Life Ice 10 perharinya. Ini sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Dokter laser dan Evo Life Ice 10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita semua. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ayo pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tingkatkan kesehatan kita semua dengan menggunakan. Dokter laser dan konsumsi Evo Life Ice 10 sekarang juga! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!